Selamat datang di channel korotekawatasinunamewa Channel yang berisi video-video tentang matematika tentang youtube dan juga SN Jika kesulitan mencari channel saya tulis aja korotekaka U-R-O-T-A-K-A Nanti akan langsung menulis channel saya di urutan yang ke atas Bahkan mungkin paling atas Di video saya yang ke-1300 ini Saya akan membahas soal pertidakseman kuadrat Jadi Beda dengan biasanya Kali ini tidak bisa difaktorkan Kalau biasanya kan bisa difaktorkan Mungkin ini bagi teman-teman Ini merupakan soal hud Tapi menurut saya sih Hud-hud amat Lumayan Untuk mengerjakan soal ini Teman-teman harus menguasai rumus APC Tapi karena ini kurang dari Saya langsung rumus APC-nya saya masukkan ke dalam pertidakseman Kalau seperti ini Kita langsung rumusnya pakai ini Kurang dari Kalau kurang dari itu langsung seperti ini Kalau lebih dari nanti bentuknya akan beda lagi Kalau kurang dari seperti ini Ini adalah rumus APC Biasanya rumus APC kan plus minus Tapi disini yang main taruh di kiri Yang plus taruh di kanan Seperti ini Main ini plus Bedanya hanya ini saja Selanjutnya Ini ya ABC ini kita masukkan ya A itu koefisien dari X kuadrat Itu satu B nya itu koefisien dari X Itu empat C nya juga satu Ini konstanta Jadi kita masukkan Main B nya itu kan empat Main 4 Kurangi B nya empat Kuadrat tetap Main tetap Empat tetap AC Satu kali satu A dan C nya ke satu Ini per dua A dua kali satu Ini juga sama Bedanya hanya ini Main ini plus Selanjutnya kita hitung Yang di dalam akar ini Empat kuadrat itu enam belas Empat kali satu Kali satu itu empat Itu yang saja yang dihitung Ini juga Yang di dalam akar dulu Selanjutnya 16 kurangi empat Itu kesama dengan dua belas Nah itu saja yang dihitung Kalau sudah seperti ini Ini bisa dibagi ya Main empat Dibagi dua Ini kan jadinya main dua Akar nih Main akar dua belas Dibagi dua Nah ini Kalau kita ubah menjadi akar Berarti kan akar empat Main akar dua belas Dibagi akar empat Itu sama dengan Main akar tiga Jadi main dua Main akar tiga Nah ini juga sama Main dua bagi Eh main empat bagi dua Itu main dua Akar dua belas Bagi dua Itu sama saja dengan Akar dua belas Bagi akar empat Sama dengan akar tiga Nah ini adalah jawabannya Nah mungkin kelihatannya Agak rumit ya Tapi ini sebenarnya mudah Karena rumus yang dipakai Itu hanya satu Hanya beda Pembelas Ini rumus ABC Sebenarnya Ya kurang lebih demikian ya Video saya kali ini Jika teman-teman Masih belum paham Bisa ulangi lagi Videonya Jika masih belum paham Ulangi terus Sampai benar-benar paham Jika materi ini Terlalu sulit Buat teman-teman Pelajari dulu Materi dasarnya Persamaan Kuadrat Dengan menggunakan Rumus ABC Kuasa itu dulu Jika ada kesalahan Hal yang berhitungan Pengucapan dan lain-lain Mungkin saya kurang tahu Sebagai manusia biasa Harap dimaklumi Jika mengalami kesulitan Di materi ini Mampu materi-materi yang lain Juga boleh berikan komentar Tangkapan dan juga pertanyaan Kurang lebih demikian Semoga bermanfaat Jangan lupa like Subscribe Share Berikan lonceng Berikan komentar positif Sesuai video saya Tonton juga video-video saya yang lain Jangan komentar spam Jangan komentar Jangan komentar dengan link Jangan komentar Bukan subscribe Jangan komentar Bukan dikunjungi Yang paling penting Jangan melanggar peraturan Youtube Dan jangan mengacak Melakukan pelakaran Youtube Terima kasih Sudah melihat video saya Sampai selesai